Modus pura-pura menelpon, dua komplotan curanmor mencuri sepeda motor milik seorang pegawai klinik di Palembang. Aksi pencurian sepeda motor itu sempat rekam CCTV klinik. Terima kasih telah menonton! Beberapa oknum dan kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV itu terjadi di sebuah klinik di Jalan Sultan M. Mansur, pelurahan Bukit Lama, kecamatan Ilir Barat 1, kota Palembang. Dalam rekaman CCTV itu, awalnya salah satu pelaku berpura-pura menelpon seseorang sembari mengamati situasi. Pelaku yang merasa situasi aman kemudian langsung melancarkan aksinya dan dalam hitungan detik, motor milik korban berhasil dibawa kabur pelaku dengan merusak kunci kontak menggunakan letter T. Korban yang baru tersadar motornya dicuri saat melihat layar monitor CCTV sempat berusaha keluar klinik. Namun pelaku keburu kabur membawa sepeda motor korban. Kak Rima moternya telah dicuri korban, dirinya pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapol Resabas Palembang. Keluarga Moternya telah dicuri korban, dirinya pun langsung melihat layar CCTV, motor kami menghubungi motor kami. Kau hilangkan motor. Jadi semalam cari kami lagi kerja, karena masih sudah mau pulang ke rumah. Terus kira-kira kami lihat CCTV itu, motor kami hidup tuh lampunya. Sebenarnya nggak enuh sih kalau itu itu motor kami yang mau dicuri. Kira-kira orang mau belanja obat atau mau berobat gitu kan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih.